tumis pepaya muda kalau di kampungku namanya kates ini teman-teman cara membuatnya simple banget dan cocok dimaem sama nasi anget simple alas saya yang ini ya teman-teman hasilnya di luar lagi mendung cocok banget lagi anget-angetnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman apa kabar moga sehat selalu ya kali ini mama Andriah mau bikin tumis pepaya muda ya teman-teman kalau di kampungku namanya kates yang simpel dan cocok banget dimaem sama nasi anget mat pagi mat aktivitas semuanya hati-hati kalau kerja tetap semangat mencari rejim salal ayo sama-sama kita simak videonya tumis pepaya muda ya teman-teman bahan-bahannya tentu saja ini ada pepaya muda nanti diserot ya terus bumbunya ini ada cabai merah besar cabai merah kecil ada bawang bumbay karena tidak ada bawang merah ya terus bawang putih ada jeruk ada ayam sedikit ada udang terus ada lengkuas sedikit ya tentu saja ini ada kecap penyedap rasa dan garam tentunya air sedikit ya pepaya diserot dulu ya teman-teman setelah selesai dikasih garam terus diremas-remas didiamkan selama 1 jam setelah 1 jam dicuci kembali ya sampai bersih tomis dulu bawang putih sama bawang bumbay hingga harum atau hingga kecoklat-coklatan terus udang ebi-nya ya teman-teman sama ayamnya dimasukkan aduk hingga rata biar tidak gosong tomis hingga matang ya ayamnya sambil sesekali diaduk terus pepayanya dimasukkan aduk hingga rata ya teman-teman biar tidak gosong dikasih air sedikit ya terus kecapnya juga dimasukkan tidak lupa penyedap rasa dan garam juga ya biar bumbunya meresap sambil diaduk-aduk aduk-aduk biar tercampur rata ya teman-teman terus dibutup biar matangnya sempurna setelah satu menit dicek apakah sudah matang atau belum lalu cabainya dimasukkan ya terus diaduk kembali ini sudah matang dan diijep apakah garamnya sudah pas atau belum dan tomis papaya muda siap dipindahkan dipiring selamat menikmati inilah hasilnya teman-teman tomis papaya muda yang simple ala saya terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bermanfaat wassalam bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati